Di sini pada saat kemarin acara di Klubas TV, dari pihak saat Klubas TV tidak bisa menyerahkan bahwa bangunan itu belum berizin. Ya, bagaimana untuk foksi Satpapetik? Akhirnya, eksklusinya seperti apa? Apalagi dari mana? Atau belum terlalu waktu untuk melakukan eksklusi di tempat tersebut? Mendapat surat permohonan untuk melakukan eksklusi tersebut. Selamat siang menyerang sore ini. Selamat siap, Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Andri Istiawan, Pak. Bapak Andri Istiawan, Pak Andri Istiawan, Pak Blankon, berserta tim Lugas TV, terima kasih. Kami sudah disambut dan berdua waktu, selaku rahmi kemari terkait undaman podcast kemarin. Mungkin dari pihak WPB belum bisa hadir. Makanya kami cubut bola di kisahnya, Pak. Baik, silakan Pak. Oke, langsung saja Pak bisa jelaskan, Pak Andri, kepada Sahabat Lugas TV ketidakhadirannya kemarin dengan alasan apa. Baik, oke. Siang menyerang sore, Sahabat Lugas TV. Saya Andri Istiawan, kasih penyeluhan dan penanganan, pelanggaran perundang-undangan. Di sini pada saat kemarin acara di Lugas TV, dari pihak Satpul PB tidak bisa hadir. Ini dikarenakan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kebetulan kemarin Pak Kasat menugaskan Pak PLT Sekretaris untuk hadiri. Tapi karena beliau memang kebetulan ada yang, hal yang benar-benar urgen tidak bisa ditinggalkan. Dan beliau lupa atau mungkin tidak bisa menegagasikan kepada saya atau kepada teman yang lain. Maka mohon maaf atas ketidakhadiran kami dan untuk ikut acara tersebut. Iya, untuk ikut acara tersebut dan untuk penjelasan yang memang harus kami sampaikan, mungkin akan kami sampaikan saat ini. Oke, Pak Andri. Ngomong-ngomong, diskusi kemarin membicarakan tentang tanah wakaf yang juga masih sengketa dan di situ berdiri bangunan tokokramik. Bagaimana tanggapan Pak Andri soal hal tersebut? Baik Pak, oke. Terkait bangunan tokokramik yang di atas tanah wakaf, memang kemarin terakhir, seminggu kemarin, itu informasi dari pihak terkait. Dari dinas PU dan dinas PTSP, Pak Tidak Sarah, memang menyatakan bahwa bangunan itu belum berizin. Iya. Apa namanya, kalau tidak salah sempat dari pihak tokok tersebut mengajukan izin, tapi belum di-ACC atau belum diperbaikan. Iya. Secara hukum, Pak Andri, andaikan belum berizin, Pak Wuran juga setempat mengatakan belum ada izin. Ini bagaimana untuk koopsi satu OPP? Artinya untuk eksekusinya seperti apa? Apa harus menunggu dari mana? Atau belum kuatah untuk mengeksekusi tempat tersebut sesuai permintaan masyarakat? Baik. Untuk mengeksekusi dalam hal ini menutup atau menyegel suatu bangunan yang tidak berizin, itu kita harus memenuhi prosedur, Pak. Atau harus memenuhi tahapan-tahapan. Jadi, tidak bisa serta-merta, bangunan tidak berizin, langsung kita tutup. Betapa kita ada prosedur peneguran melalui surat, ya, surat peneguran pertama, kedua, dan ketiga biasanya seperti itu. Dan yang mengeluarkan surat peneguran tersebut adalah dinas terkait, baik itu dinas PTSP maupun dinas PUTR. Jadi, kalau masyarakat mempertanyakan kenapa OPP belum menutup gedung tersebut, kami belum mendapat surat permohonan untuk melakukan eksekusi tersebut, Pak. Jadi, mungkin untuk lebih jelasan mungkin bisa ke Pak Mulisi nanti dari video nanti yang lebih detil lagi penjelasannya, Pak. Jadi, singkatnya bukan karena saat OPP diduga takut tangga kocek atau isu-isu yang lain untuk belum mengeksekusi, tapi ada sesuatu syarat-syarat yang belum terpenuhi. Betul, Pak. Jadi, tanpa menempuh prosedur terus kita melakukan eksekusi, dikhawatirkan nanti apabila ada tuntutan dari pihak yang terkait, kita bisa payung hukumnya tidak kuat, bisa bermasalah, Pak. Sekarang kembali kepada Bapak siapa? Saya dengan Pak Mughlisin. Pak Mughlisin. Bisa dijelaskan posisi Bapak. Baik, terima kasih Pak Pelangkon dari Lugas TV. Berkaitan dengan permasaan yang sekarang lagi viral di Kota Celebon, salah satunya adalah tentang tanah wakaf yang berada di kelurahan kedalaman yang sampai sekarang belum ada solusi ataupun penyelesaiannya. Baik, berbicara tentang wakaf, mungkin kita akan berbicara tentang undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan ditidaklanjuti lagi dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, dan itu adalah tentang wakaf. Nah, tentang undang-undang tadi kita berkaitan dengan Satpol PP yang mana terkait dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2008 tentang Satpol PP. Dan di mana Satpol PP itu adalah penegak peraturan daerah, yaitu tugasnya membantu wali kota dalam melaksanakan tugasnya untuk ketertibaan umum dan ketenteraan masyarakat. Nah, berkaitan dengan perda tadi, tugas Pol PP, dengan yang tadi saya katakan adalah undang-undang tentang perwakafan, ini sebenarnya bertolak belakang. Nah, karena undang-undang itu ada berkaitannya dengan pihak kepolisan ataupun apa yang lebih tinggi lagi. Karena wakaf ini terkaitannya dengan undang-undang hukum perdata, perikatan. Nah, sementara tugas Pol PP itu adalah masuk ke dalam penegakkan peraturan daerah saja. Cuman, bukan berarti Pol PP di situ tidak ada peran, ada. Nah, karena melihat daripada permasalahan yang ada sekarang tentang wakaf itu, di dalam tanah wakaf itu ada sebuah bangunan. Kalau nggak salah itu bangunan tokok keramik. Nah, mungkin Pol PP akan masuk dari rana situ. Nah, kenapa masuk ke rana situ? Di situ ada satu bangunan yang memang akan kita lihat perizinannya. Nah, perizinannya dan juga mungkin kearifan lokal daripada masyarakat setempat. Jika memang katakanlah perizinan itu tidak di, apa, bangunan tersebut tidak dilengkapi dengan satu aturan yang ada di kota Cilegon, maka kami dari saat Pol PP akan berkoordinasi ataupun menunggu hasil koordinasi daripada dinas terkait, yaitu dinas perizinan di PMPT-PSP dengan juga dinas PU. Nah, ketika memang sudah ada hasil koordinasi antara dinas perizinan dengan PU, itu memang sudah sinkron dan memang sudah digunakan tidak ada satu perizinan, maka Pol PP akan masuk dari rana peredakan peraturan leirat tentang perizinannya. Oke, jadi kurang lebih Pak Munggu di sini, bola sekarang ada di dinas terkait? Dinas terkait? Iya. Pol PP masih menunggu bola? Kurang lebih dalam konteks masyarakat? Iya, betul. Oke. Kalau sudah bola itu jelas, bentuknya terlempar, Pak Munggu PMPT pasti akan bergerak. Jelas. Pendapat, Bapak, terkait masalah ini, mungkin dari pihak yang terkait, apa harus bersama-sama duduk bareng atau sebenarnya, apa, atau mereka saran kepada 12 PP, Balinga bagaimana? Untuk diskusi mobil kemarin, apakah masih kurang unsurnya terkait masalah? Untuk menyelesaikan satu permasalahan, tentu bukan hanya satu intansi saja atau satu OPD saja. Nah, mungkin di dalam konteks permasalahan ini, kita memang harus duduk bareng antara dinas terkait yang menangani tentang hal tersebut. Salah contohnya mungkin dari Pol PP, perizinan, PO, kemenat, ataupun dari pengadilan agamanya, duduk bareng menyelesaikan satu permasalahan. Karena saya yakin tidak ada satu masalah yang tidak ada solusinya. Seperti itu. Ya, karena masalah ini sudah begitu lama dan kayaknya, tak, tak, viral ini bakalnya ya, dalam masalah ini. Mungkin ada kemungkinan, mungkin, Lugas TV harus mengadakan session 2 untuk pertemuan ini supaya kumprit semua dinas, ya? Betul, betul. Bisa, Pak. Begitu. Artinya, jika memang ini diperlukan, kenapa tidak? Ya. Sehingga, dengan pertemuan tersebut, setidaknya bisa mempercepat suatu permasalahan itu bisa terselesaikan. Kalau misalkan hanya satu, dua dinas saja, sehingga, apa namanya, akhirnya kan terbengkalai juga. Ada kebincangan. Ada kebincangan. Jadi, tidak ada satu keputusan, satu kata dari beberapa intens yang ada. Bapak, paling tidak berapa tadi yang harus ada, Pak? Satu WP, Dinas Perizinan, PU, bagian hukum, kemenat, dan pihak kelurahan, kecamatan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk dengan dikasih apa, pemilik daripada tanah tersebut. Kembali ke Bapak. Harapan Bapak, sebagai PP, dalam masalah ini, harapannya seperti apa, Pak? Ya, harapan saya, harapan kamilah ya. Sebagai satu PP, masalah ini tidak berlalu-lalu, dan kami tetap menunggu koordinasi dari pihak terkait, karena jangan sampai kesannya Pol PP tidak melakukan apa-apa, Pak. Jadi, kami siap melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsi kami, tugas pokok dan fungsi kami, apabila memang sudah memang masuk ke ranah kami. Selama itu belum di ranah kami, kami masih menunggu, Pak. Oke, seperti itu. Terima kasih, Bapak-Bapak, asas sepuluhnya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.